Hadirin dimohon berdiri, Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia. Para pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, PJ Gubernur Banten beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten. Para Gubernur, PLT Direktur Eksekutif KNEKS beserta jajaran, Komisaris Menara Syariah hadirin dan undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur senantiasa kita pancatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas berkat limpahan rahmat dan karunianya, di hari yang berbahagia ini, Senin 20 Mei 2024, kita dapat berkumpul dalam acara Anugrah Adinata Syariah 2024. Hadirin yang berbahagia mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita saksikan bersama persembahan tari piring oleh Sanggar Tari Rumah Musik Jakarta. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. 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 hektare dan juga 12 mil laut kewenangan provinsi akan kita peruntukkan dalam rangka pengembangan kawasan ini. Mudah-mudahan dengan partisi pasti semua stakeholder kawasan ini benar-benar akan tumbuh Banten untuk Indonesia dan untuk dunia. Hadirin yang saya hormati tentu sebagai tuan rumah penyelenggaran ini mengaturkan selamat datang atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon maaf bila ada hal-hal yang masih kurang untuk kita persembahkan dan kawasan ini juga kawasan yang sudah luar biasa dengan infrastrukturnya. Bagi utamanya Bapak-Bapak Gubernur yang telah berkesempatan hadir bisa juga untuk melihat perbandingan-perbandingan khususnya di sini kita sebut kawasan pik 1 dan pik 2 bahkan nanti sampai dengan pik 4 atau pik 5 dan ini akan terus berkembang kami juga ingin melaporkan bahwa Banten ini adalah tanah kelahiran Bapak Wakil Presiden. Buat tangan semua untuk Bapak Wakil Presiden itu hal-hal yang dapat kami sampaikan sekali lagi mohon maaf atas bila ada keterbatasan-keterbatasan atas fasilitas yang bisa kita siapkan. Terima kasih bilahi topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia selanjutnya marilah kita ikuti bersama laporan PLT Direktur Eksekutif KNEKS Bapak Taufiq Hidayat. Hai bismillah bismillahirrohmanirrohim yang kami hormati Wakil Presiden dan Republik Indonesia selaku Ketua Harian KNEKS, Menteri dan Kepala Lembaga selaku anggota KNEKS Preserta Jajaran, para Gubernur Preserta Jajaran, Komisaris Menara Syariah, Bapak Ibu sekalian tamu undangan dan hari ini sekalian yang diselok telah dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita penjadikan puji dan syukur bahagia Allah subhanahu wa ta'ala. Karena atas rahmat dan kronia pada siang ini kita dapat menghadiri agenda anugerah Asli Natal Syariah tahun 2024. Salawat dan salam, tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah berjuang untuk membawa kebaikan dan juga pencerahan bagi peradaban umat manusia di dunia ini. Semoga kita semua mendapatkan syafatnya di yang mulai lakitlah. Amin, amin. Bapak Wakil Presiden serta Bapak Ibu sekalian yang menghormati, anugerah Adi Natal Syariah ini merupakan pengeragaan yang diberikan kepada provinsi yang memiliki kapabilitas dalam memimpin mengembangkan serta menggerakkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di daerahnya masing-masing. Pada penjeleraan anugerah Adi Natal Syariah pertama di tahun 2022, provinsi yang meraih juara umum adalah provinsi Aceh. Kemudian pada tahun berikutnya, kedua, juara umum diraih oleh provinsi Jawa Timur. Dan kini di tahun ketiga, pada tahun 2024, provinsi Sumatera Barat tampil sebagai juara umum. Bapak Wakil Presiden serta Bapak Ibu sekalian, sama seperti tahun sebelumnya, anugerah Adi Natal Syariah tahun 2024 kembali mengusung 10 kriteria utama sebagai dasar pertimbangan penilaian sebagai berikut. Yang pertama adalah keuangan syariah, kedua, industri halal, ketiga, keuangan sosial syariah, keempat, keuangan mikro syariah, kelima, pendidikan ekonomi syariah, dan pemberdayaan ekonomi pesantren, keenam, sektor ekonomi hijau dan keperlanjutan, tujuh, kelembagaan yang difokuskan pada pengembangan ekonomi syariah, delapan, zona khas atau zona kuliner halal, aman, dan sehat, sembilan, program inkubasi usaha syariah, dan sepuluh, program inovasi pada sektor ekonomi syariah. Setiap-tipa sektor kategori memiliki dimensi indikator penilaian yang beragam dan dilihat dari aspek regulasi maupun realisasi dan juga organisasi jumlah program maupun dampak program dan seterusnya. Kemudian penilaian dilakukan berdasarkan survei yang kemudian diolah berdasarkan metode AHP, kemudian menghasilkan lima pemenang untuk setiap kategori. Bapak-Apapun, Bapak-Ibu sekalian, memasukui tahun ketiga anugerah artinya syariah terus menunjukkan konsistensinya dalam mengapresiasi kepala daerah tingkat provinsi yang memiliki inisiatif dalam menggerakkan dan mengembangkan berbagai potensi ekonomi syariah di berbagai wilayah di Indonesia. Harapannya anugerah anugerah artinya syariah dapat mendorong pengembangan ekonomi syariah di daerah sekaligus memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Kami mengucapkan selamat kepada pemerintah provinsi yang telah meraih penghargaan anugerah anugerah artinya syariah tahun 2024. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih atas semua kontribusi yang diberikan dalam mendukung pengembangan ekonomi dan kuansi syariah di daerahnya masing-masing. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memerkahi langkah-langkah kita semua dalam memajukan ekonomi dan kuansi syariah. Mekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penayangan video anugerah adinata syariah 2024. Indonesia, sebuah negara yang kaya akan budaya dan sumber daya sedang bergerak menuju masa depan yang gemila dengan visi Indonesia Emas 2045. Salah satu pilar utama dalam mencapai visi ini adalah pengembangan ekonomi syariah. Berbagai upaya akselerasi telah dilakukan baik di sektor keuangan syariah, industri halal, dan bisnis kewirausahaan syariah serta enabler ekosistem ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari kontribusi usaha syariah dan pembiayaan syariah terhadap perekonomian nasional yang kini mencapai 46,50 persen. Pada aspek penguatan dan perluasan ekosistem pembangunan ekonomi syariah yang didorong dari daerah, saat ini telah terbentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDEKS di 29 provinsi. Sebagai upaya peningkatan literasi masyarakat akan ekonomi syariah, KN EKS bersama KDEKS dan pemerintah daerah setempat melaksanakan kampanye nasional bernama National Halal Fair secara serentak di 13 provinsi Indonesia. Di tingkat internasional, ekonomi syariah Indonesia sudah masuk dalam peringkat 3, The State of Global Economic Index, SGEI. Hal itu semua tidak terlepas dari dukungan oleh para pemangku kepentingan dan regulator. Dalam rangka mensyukuri dan memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut, maka diselenggarakan Anugrah Adinata Syariah 2024. Anugrah Adinata Syariah merupakan ajang penghargaan bergensi sebagai bentuk apresiasi yang diberikan kepada pemerintah provinsi yang memiliki inisiatif mengembangkan potensi ekonomi syariah di daerahnya. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan, di mana tahun 2024 adalah tahun ketiga penghargaan. Proses Anugrah Adinata Syariah 2024 dimulai dengan penyebaran kuesioner yang terdiri atas 10 kriteria kepada para pemerintah provinsi. Setelah data primer dari kuesioner terkumpul dan dilengkapi dengan data sekunder, kemudian diolah dan dianalisa menggunakan metode AHP. Kemudian dilakukan verifikasi data ke beberapa daerah untuk memastikan bahwa data yang diberikan valid dan benar. Hingga akhirnya di tanggal 13 Mei 2024, dilakukan penetapan pemenang Anugrah Adinata Syariah 2024 oleh Dewan Juri untuk 10 kategori dan juara umum. Kerjasama antara KN EKS dan para pemangku kepentingan menghasilkan berbagai pencapaian dalam ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, baik di tingkat nasional maupun global. Pencapaian yang diraih telah memperkuat sinergi dan kerja nyata seluruh pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah, guna terus mengokohkan posisi Indonesia sebagai produsen ala terkemuka di dunia. Indonesia sebuah negara yang kaya akan budaya dan sungguh daerah. Sedang bergerak menuju masa depan yang kemila dengan visi Indonesia sebuah negara yang kaya akan budaya dan sungguh daerah. Hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, penganugerahan Adinata Syariah 2024 kategori juara umum diberikan kepada Pengandugerahan Adinata Syariah 2024 Juara umum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Kepada Provinsi Sumatera Barat, kami undang untuk naik ke atas panggung dan mohon berkenan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menyerahkan penghargaan didampingi oleh PJ Gubernur Banten dan PLT Direktur Eksekutif KNEKS. Terima kasih. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, kami silakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, mohon berkenan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Yang saya hormati Dewan Komisioner OJK Dewan Komisaris LPS Para Gubernur, Pejabat Gubernur Wakil Gubernur Direktur Eksekutif KNEKS Para Penerima Nugrah Adinata Syariah Tahun 2024 Hadirin dan Undangan Sekalian Alhamdulillah Puji Syukur Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas rahmat dan karunianya Kita diberikan nikmat sehat Dapat bertemu pada acara Anugrah Adinata Syariah 2024 Bertempat di Menara Syariah Tempat yang dirancang Untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah Bukan saja nasional tapi global Hadirin sekalian Dalam lima tahun terakhir ini Kita melihat kontribusi ekonomi dan keuangan syariah Dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional Kedepan ekonomi dan keuangan syariah ini Kita harapkan akan menjadi bagian penting Dalam mendukung transformasi ekonomi Melalui peningkatan produktivitas dan daya saing Menuju Indonesia Emas 2045 Nah untuk menunjang hal ini Pembangunan ekosistem infrastruktur dan kelembagaan yang kuat Seyogianya menjadi prioritas Agar memperkuat fondasi pembangunan ekonomi Dan keuangan syariah Dalam lima tahun mendatang Selain itu ekonomi dan keuangan syariah Terus diarahkan untuk membawa dampak Sosial ekonomi Yang real bagi masyarakat Untuk itu Saya mengapresiasi Semua fiat Khususnya Pemerintah daerah Yang telah giat memajukan ekonomi Dan keuangan syariah di wilayahnya Dan ajang anugerah dinata syariah ini juga Dimaksudkan untuk mengapresiasi Pemerintah daerah Yang telah berhasil Dengan baik mengembangkan Dan memajukan ekonomi syariah Hadirin sekalian Jika dikelola Secara bijak dan optimal Otonomi daerah Akan menjadi kekuatan Dan kesempatan yang luas Untuk menuju pembangunan Yang inklusif Merata Dan berkelanjutan Otonomi daerah dapat Bermanfaat Untuk memperkuat Edukasi Membangun infrastruktur Yang membedai Serta mendorong Inovasi Dan kerjasama Pengembangan Sektor-sektor Unggulan Ekonomi dan Keuangan syariah Melalui Komite daerah Ekonomi Keuangan syariah Yang sekarang Sudah disampaikan Sudah 29 Provinsi Sebenarnya Secara Sudah 30 Provinsi Jadi kalau 38 Tinggal 8 Provinsi Yang belum 8 Provinsi itu 6 Di Papua Yang ketujuhnya NTT Yang kedelapannya Bali Selain itu Sudah Terbentuk semua Bahkan di Sulawesi Utara Walaupun gubernurnya Kristen Masyarakat Mayoritas Kristen Sudah terbentuk Dan ketuanya adalah Gubernur Sulawesi Utara sendiri Jadi walaupun Kristen Bersyariah Kita harapkan Melalui KDEKS ini Potensi ekonomi Daerah Ekonomi Keuangan Dan Ekonomi Dan Keuangan syariah Bisa berkembang Sehingga Masyarakat Akan semakin Merasakan Manfaat Nyata Ekonomi Dan keuangan syariah Di tingkat Di tingkat daerah Pada kesempatan ini Saya harapkan Agar Dioptimalkan Otonomi daerah Sebagai peluang Untuk merancang Dan mengimplementasikan Kebijakan ekonomi Dan keuangan syariah Sesuai dengan Kondisi lokal Pastikan Ekonomi Dan keuangan syariah Menjadi salah satu Tema Perencanaan Pembangunan daerah Jangka panjang Dan jangka menengah Adopsi Model ekonomi Dan keuangan syariah Yang inovatif Dan responsif Terhadap Kebutuhan Masyarakat Setempat Perkuat dukungan Dan peran Pemimpin daerah Mulai Dari tingkat Provinsi Hingga Ketingkat Desa Kiptakan Regulasi Dan kelembagaan Yang kondusif Termasuk Bentuk Lembaga Keuangan syariah Lokal Dan kembangkan Infrastruktur Pendukung Tingkatkan Akses Pembiayaan syariah Bagi UMKM Dan usaha Berbasis Komunitas Masyarakat Dorong Pengembangan Industri Halal Tarik Investasi Dengan Promosikan Potensi Wilayah Serta Pastikan Infrastruktur Logistik Dan distribusi Yang memadai Bangun Ekosistem Infrastruktur Yang kuat Bagi Pertumbuhan Dan Keberlanjutan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Tingkatkan Literasi Dan Edukasi Bangun Sumber daya Manusia Manusia Unggul Di bidang Ekonomi Dan Keuangan Syariah Dan Bangun Kolaborasi Guna Meningkatkan Penelitian Dan Pengembangan Di sektor-sektor Unggulan Ekonomi Syariah Hadirin Sekalian Saya Ucapkan Selamat Kepada Pemerintah Provinsi Yang Meraih Anugerah Adinata Syariah Tahun 2024 Dan Selamat Sumatera Barat Yang Menjadi Apa Juara Umum Ya Terima kasih Jadi Ini Terus Bergulir Yang Pertama Itu Aceh Yang Kedua Itu Jawa Timur Dan Sekarang Sumatera Barat Nanti Yang Keempat Kita Harapkan Terjadi Persaingan Lagi Untuk Bisa Menjadi Juara Umum Selain Itu Juga Mengapresiasi Semua Fiat Yang Telah Mendukung Penjurian Dan Penyelenggaraan Acara Ini Insya Allah Hadirnya Ekonomi Dan Keuangan Syariah Senantiasa Mengarahkan Pembangunan Ekonomi Yang Lebih Memberdayakan Dan Mensejahterakan Serta Menghapuskan Ketimpangan Di Tengah Masyarakat Bagi Kita Umat Islam Ekonomi Syariah Menjadi Suatu Yang Niscaya Untuk Mengikuti Apa Yang Dituntunkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Mengikuti Namanya Manhaj Samawi Nahjawi Cara berfikir Langit Manhaj Rabbani Cara berfikir Ketuhanan Manhaj Imani Manhaj Yang Iman Dan Manhaj Tashrii Yaitu Yang Syariah Itu Karena Kita Yakini Bahwa Syariah Itu Akan Membawa Keadilan Kemaslahatan Seperti Dikatakan Oleh Ibnul Qayyim Yang Mengatakan Inna Syariah Ta Mabnaha Wa Asasaha Alal Hikami Wa Masalih Al-Ibad Syariah Itu Bangunannya Asasnya Dibangun Di atas Hikmah Dan Kemaslahatan Hambanya Wa Hiya Adulun Kulluha Syariah Itu Seluruhnya Adil Wa Rahmatun Kulluha Semuanya Rahmat Wa Masalahatun Kulluha Semuanya Maslahat Wa Hikmatun Kulluha Semuanya Hikmat Wa Kullu Masalatin Kharajat Anil Adli Ilal Jur Menemana Masalah Yang Keluar Dari Keadilan Kepada Ketidak Adilan Wa Minal Rahmati Ila Diddiha Dan Rahmat Kepada Bukan Rahmat Dari Kasih Sayang Kepada Kebencian Dan Permusuhan Wa Minal Masalah Ila Mafsada Dari Masalah Keluar Kepada Mafsada Kerusakan Wa Minal Hikmati Ila Abad Dan Dari Hikmah Kepada Main-main Balai Sat Minas Syariah Itu Bukan Syariah Wa In Udkhilat Fihab Bita Will Walaupun Dimasukkan Dalam Istilah Syariah Itu Bukan Syariah Walaupun Disebut Sebut Syariah Bukan Syariah 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 Adil Allah Baina Ibadihi Syariah Itu Keadilan Allah Diantara Hambanya Warahmatuhu Baina Khalqihi Dan Rahmat Allah Diantara Makhluknya Wazilluh Fi Ardi Dan Naungannya Di Buminya Wah Hikmatuh Adil Alayhi Wa Alas Sidq Rasulihi Dan Hikmatnya Allah Yang Menunjukkan Keberadaan Allah Dan Kebenaran Rasul Itulah Syariah Dan itu Kita Mengembangkan Karena Isinya Adalah Semua Kebaikan Kebaikan Yang Kita Perlukan Di Dalam Kehidupan Manusia Adil Sekalian Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa Memberikan Inayahnya Dan Meridai Semua Upaya Yang Kita Lakukan Wallahul Muafiq Ila Aqba Mit Tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hadirin yang berbahagia Sebagai ungkapan Merasa Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Terselenggaranya Acara Pada Siang Hari Ini Marilah Sejenak Kita Berdoa Yang Akan Dipimpin Oleh Bapak Aulia Nugraha Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanir Terima kasih. 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 Di sisi sebelah kiri masih ada tiga kursi yang kosong, silakan untuk ditempati. Silakan masih ada satu kursi kosong di sisi sebelah kanan. Terima kasih. 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 Mesi Selatan, Juara 1, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik kepada para pemenangnya, kami mohon untuk dapat naik ke panggung. Yang pertama adalah juara kelima diberikan kepada Provinsi Riau, silahkan untuk maju. Juara keempat diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat. Juara ketiga diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta. Juara kedua diberikan kepada Provinsi Sulawesi Selatan. Dan juara satu diberikan kepada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Silahkan untuk maju. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk kategori inkubasi usaha syariah. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Baik terima kasih kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Dan untuk Bapak Didi Madiono masih ada satu kategori lagi. Kategori ketiga. Kategori Program Inovasi pada Sektor Ekonomi Syariah. Pengandugrahan Adinata Syariah 2024. Kategori Program Inovasi pada Sektor Ekonomi Syariah. Juara lima. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Juara empat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Juara tiga. Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Juara dua. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Juara satu. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kepada para pemenang kami mohon untuk dapat maju berurut-urut. Juara kelima diberikan kepada Provinsi Sumatera Utara. Juara keempat diberikan kepada Provinsi Jawa Barat. Juara ketiga diberikan kepada Provinsi Jawa Timur. Juara ketiga diberikan kepada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Juara ketiga diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat. Juara ketiga diberikan kepada Provinsi Jawa Barat. Juara ketiga diberikan kepada Provinsi Jawa Barat. Kepada Bapak Didi dan juga kepada para pemenang untuk dapat kembali ke tempatnya. Berikutnya, penganugerahan adinata syariah 2024 kategori keuangan mikrosyariah diberikan kepada. Penganugerahan adinata syariah 2024 kategori keuangan mikrosyariah juara 5 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Juara 4 Pemerintah Provinsi Jawa Barat Juara 3 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Juara 2 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Juara 1 Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kami mohon dengan hormat kepada anggota Dewan Komisioner OJK Ibu Frederika Widya Saridewi untuk dapat memberikan penghargaan Dan juga kami mohon kepada para pemenang untuk dapat maju berturut-turut Juara kelima diberikan kepada Provinsi Kepulauan Riau Silahkan untuk maju Juara keempat diberikan kepada Provinsi Jawa Barat Juara ketiga diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat Juara 2 diberikan kepada Provinsi Jawa Tengah Dan juara 1 diberikan kepada Provinsi Jawa Timur Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi Selanjutnya sesi foto bersama Baik sekali lagi selamat kepada para pemenang dan silahkan untuk kembali ke tempat Dan untuk Ibu Frederika Widya Saridewi kami mohon untuk ada di atas panggung Berikutnya kategori sektor ekonomi hijau dan berkelanjutan diberikan kepada Pengandugrahan Adinata Syariah 2024 Kategori sektor ekonomi hijau dan berkelanjutan Juara 5 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Juara 4 Pemerintah Provinsi Riau Juara 3 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Juara 2 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Juara 1 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kami mohon kepada para pemenang untuk dapat maju Juara kelima diberikan kepada Provinsi Kalimantan Selatan Juara keempat diberikan kepada Provinsi Riau Juara ketiga diberikan kepada Provinsi Kalimantan Barat Juara kelima diberikan kepada Provinsi Riau Saya ulangi sekali lagi juara keempat diberikan kepada Provinsi Riau Juara ketiga diberikan kepada Provinsi Kalimantan Barat Juara kedua diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat Dan juara 1 diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta Juara 2 Silahkan untuk foto bersama terlebih dahulu Baik sekali lagi kami mengucapkan selamat dan silahkan untuk kembali ke tempat Untuk Ibu Frederika masih ada satu kategori lagi Berikutnya Penganugerahan Adinata Syariah 2024 Kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren diberikan kepada Pengandugerahan Adinata Syariah 2024 Kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Juara 5 Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Juara 4 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Juara 3 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Juara 2 Pemerintah Provinsi Jawa Timur Juara 1 Pemerintah Provinsi Jawa Barat Beri tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang Kami persilahkan untuk juara kelima Diberikan kepada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Juara keempat Diberikan kepada Provinsi Kepulauan Riau Juara ketiga Diberikan kepada Provinsi Jawa Tengah Juara keempat Juara kedua Diberikan kepada Provinsi Jawa Timur Dan juara 1 Diberikan kepada Provinsi Jawa Barat Baik selanjutnya sesi foto bersama Silahkan merampat Baik terima kasih kami ucapkan selamat kepada para pemenang Begitu juga dengan Ibu Frederika Widiasari Dewi Kami ucapkan terima kasih Berikutnya Penganugerahan Adinata Syariah 2024 Kategori Zona Khas Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat Juara 5 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Juara 4 Pemerintah Provinsi Jawa Timur Juara 3 Pemerintah Provinsi Jawa Barat Juara 2 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Juara 1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kami mohon kepada nama-nama yang dipanggil untuk dapat maju ke depan Namun sebelumnya kami mohon dengan hormat Kepada Sekjen Kementerian Keuangan Bapak Heru Pambudi Untuk dapat memberikan penghargaan Juara kelima diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta Juara keempat Juara keempat diberikan kepada Provinsi Jawa Timur Juara ketiga diberikan kepada Provinsi Jawa Barat Juara kedua diberikan kepada Provinsi Sumatera Juara keempat diberikan kepada Provinsi Jawa Timur Dan juara 1 diberikan kepada Provinsi Sulawesi Selatan Selanjutnya sesi foto bersama silahkan untuk merapat Terima kasih kepada para pemenang kami persilahkan untuk kembali ke tempat Dan untuk Bapak Heru Pambudi kami mohon untuk tetap berada di atas panggung Selanjutnya kategori industri halal diberikan kepada Pengandugrahan Adinata Syariah 2024 Kategori Industri Halal Juara 5 Juara 5 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Juara 4 Pemerintah Provinsi Jawa Barat Juara 3 Pemerintah Provinsi Jawa Timur Juara 2 Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Juara 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Baik Kepada para penerima penghargaan kami mohon untuk maju berturut-turut Juara kelima diberikan kepada Provinsi Jawa Tengah Juara keempat diberikan kepada Provinsi Jawa Barat Juara ketiga Diberikan kepada Provinsi Jawa Timur Juara kedua diberikan kepada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan juara 1 diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat Baik selanjutnya sesi foto bersama silahkan merapat Terima kasih dan selamat kami ucapkan Silahkan untuk dapat kembali ke tempat Berikutnya penganugerahan adinata syariah 2024 Kategori kelembagaan daerah yang difokuskan pada pengembangan ekonomi syariah di tingkat daerah atau provinsi Pengandugerahan adinata syariah 2024 Kategori kelembagaan daerah yang difokuskan pada pengembangan ekonomi syariah di tingkat daerah provinsi Juara 5 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Juara 4 Pemerintah Provinsi Jawa Timur Juara 3 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Juara 2 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Juara 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dimohon kepada PLT Direktur Eksekutif KNEKS untuk dapat memberikan penghargaan Juara kelima diberikan kepada Provinsi Kalimantan Selatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Juara keempat diberikan kepada Provinsi Jawa Timur Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemerintah Provinsi Jawa Timur Juara ketiga diberikan kepada Provinsi Sulawesi Selatan Jawa Timur Juara ketiga diberikan kepada Provinsi Sulawesi Selatan Juara kedua diberikan kepada Provinsi Sumatera Utara Dan juara satu diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat Selanjutnya sesi foto bersama Baik terima kasih silahkan untuk kembali ke tempat Dan untuk Bapak Taufik Hidayat kami mohon untuk tetap di atas panggung Kategori selanjutnya adalah Kategori Keuangan Syariah diberikan kepada Pengandugrahan Adinata Syariah 2024 Kategori Keuangan Syariah Juara lima, Pemerintah Provinsi Riau Juara empat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur Juara tiga, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Juara dua, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Juara satu, Pemerintah Provinsi Aceh Selanjutnya kami persilahkan kepada para penerima penghargaan untuk naik ke panggung Juara kelima diberikan kepada Provinsi Riau Juara keempat diberikan kepada Provinsi Jawa Timur Juara ketiga diberikan kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat Juara kedua diberikan kepada Provinsi Kepulauan Riau Dan juara satu diberikan kepada Provinsi Aceh Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah Untuk para penerima penghargaan kategori Keuangan Syariah Baik selanjutnya sesi foto bersama Baik terima kasih kepada para penerima penghargaan dan juga terima kasih kepada Bapak Taufik Hidayat Bapak dan Ibu seluruh hadirin yang berbahagia Selanjutnya adalah sesi foto bersama Kami mohon dengan hormat kepada seluruh pemenang untuk dapat maju ke depan Dan kami juga mengundang kepada Ibu Frederika Kepada Bapak Didi Kepada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.